Sisiil, apakah kick-off tahapan pemilu sudah mulai di KPU? Cukup banyak pejabat negara dan juga petinggi partai politik yang telah datang. Di antaranya kami sudah melihat tadi ada Menteri Komunikasi dan Informatika Jody G. Platte telah tiba. Kemudian ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dan juga sejumlah petinggi partai politik. Ada Sekretaris Jenderal dari Partai Kebangkitan Bangsa Hasanudin Wahid. Tadi telah tiba ada politisi PDIP Bambang Pacul. Kemudian ada Wakil Ketua Umum dari Partai Golkar. Ada Ahmad Doli Kurnia beserta dekan sekjetnya. Dan juga sejumlah petinggi dari partai politik lainnya. Nanti memang akan dicatwalkan Ketua DPR RI Puan Baharadi akan memberikan kata sambutan pada pelaksanaan kick-off malam hari ini. Kemudian akan diikuti juga oleh Ketua MPRI Bambang Susatio yang juga dicatwalkan berdasarkan rundown. Akan hadir pada malam hari ini. Namun saat ini memang kita masih menunggu kapan akan dimulainya pelaksanaan kick-off ini. Nantinya akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun yang perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan kick-off ini menjadi penanda bahwa tahapan-tahapan pemilu berikutnya akan dimulai. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang-Undang Pemilu bahwa tahapan atau pembukaan tahapan pemilu ini harus dimulai selambat-lambatnya 20 bulan sebelum pelaksanaan pemilu. Pemilu sendiri sudah disepakati akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Meski tadi Presiden Joko Widodo sudah dinyatakan tidak bisa datang atau tidak bisa menghadiri pada kick-off malam hari ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karrafian tadi sempat menyampaikan bahwa pemerintah sepenuhnya mendukung segala proses ataupun tahapan pelaksanaan pemilu pada hari ini dan juga nanti ke depannya sampai 2024 mendatang. Dan tadi disampaikan juga oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karrafian bahwa proses tahapan pemilu ini juga menjadi sarana sosialisasi bagi masyarakat agar melek terhadap pemilu dan juga terhadap siapa yang akan mereka pilih menjadi calon pemimpin mereka nantinya. Setelah tahapan pemilu selesai dilaksanakan pada malam hari ini, nantinya akan dimulai tahapan berikutnya dan yang paling dekat adalah proses pendaftaran partai politik yang dimulai pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022 hingga kemudian dilanjutkan proses pendaftaran, penyusunan daftar pemilih, pendaftaran verifikasi dan penetapan para peserta pemilu, pendaftaran untuk anggota DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota, DPD hingga pendaftaran calon presiden dan wakil presiden dilanjutkan pula dengan masa kampanye 75 hari dari tanggal 28 November 2023 sampai tanggal 10 Februari 2024 dan ditutup dengan masa tenang dari tanggal 11 Februari 2024 sampai 13 Februari 2024 hingga nantinya kita bersama-sama memilih pada tanggal 14 Februari 2024.